Nah kelihatan jarum pada berkisaran ukuran 12 pol Berarti tegangan ini normal Nah ini dia pemirsa yang namanya transistor bentuk fisiknya seperti ini Kecil dengan nomor seri C1815 bekerja yaitu muting Mute menutup audio ketika digerakkan melalui remote Dengan pajuan basis dari IC program atau IC MECOM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel saya WTW Teknik Elektronik Kami ucapkan salam sejahtera kepada sahabat youtube Para subscriber para loper dimanapun anda berada Semoga sehat walafiat selalu dan tak kurang suatu apapun Di kesempatan ini di hari waktu yang penuh luang Saya dipanggil untuk mereparasi suatu TV Yang katanya mati suaranya tetapi videonya tetap normal Nah sekarang kita akan segera menuju ke TKP Ayo kita kesana Nah pemirsa Ini saya akan melakukan pembuktian Bahwa televisi 14 in Akari Akan saya coba Saya hubungkan dengan Decorder Capition Kemudian Pesawat TV sudah saya hubungkan dengan Tegangan AC Lampu indikator sudah menyala Warna merah Dan selanjutnya saya Power Hidupkan dengan remote Sambil menunggu Blueback tampil Setelah blueback tampil Saya tekan tombol AP Audio visual input Agar Ada penampakan di layar TV ini Ini adalah hasilnya Ternyata memang benar Suaranya tidak ada Tapi gambarnya ada Nah seperti ini pemirsa Mati suara Nah selanjutnya Saya bongkar ya Seperti ini Tampak bagian dalamnya Akan saya prioritaskan Saya cek Lebih utama adalah Speaker TV kanan kirinya Barangkali ada yang mati Putus Ataupun Core Slate Dan selanjutnya Setelah Speaker Ketahuan aman Yang dicek lagi adalah Bagian ampli Terutama tegangannya tidak T Beta salt 2 10 setelah semuanya kedua speaker dicek kanan kiri ternyata speaker aman sehat nah sekarang sudah saya balik PCB ini ada letak bagian bawahnya ya semua patrian sudah saya cek ternyata baik dan selanjutnya akan saya coba masukkan tegangan AC agar segera kita mengetahui sebab terjadinya kerusakan audio tidak tampil pada loudspeaker nah kemudian setelah tegangan masuk saya hidupkan pula mesin TV menggunakan remote dan kemudian posisikan AP audiovisual ya audiovisual agar bisa saya cek melalui kabel RCA disentuh pun kalau sudah terkoneksi ke AP maka bisa ada reaksi tanda-tanda pada suara itu masuk nah ini saya cek ya kabelnya tidak ada reaksi sedikitpun biasanya akan berbunyi duduk duduk langsung ke speaker nah ini sudah jelas bahwa kerusakannya adalah di sirkit rangkaian ampli pada mesin TV ini kemudian saya cek ya menggunakan apometer luruskan ukuran pada DC D50 untuk mengetahui tegangan power ampli nya ini saya hubungkan tegangan negatif dan tegangan positif pada pencolokan nah kelihatan jarum pada berkisaran ukuran 12 pol berarti tegangan ini normal tegangan saya cabut dulu ya nah ini colokannya sudah saya cabut kemudian akan saya pelajari lebih lanjut terutama pada input audio pada IC ampli di sini adalah transistor dan di sini adalah input audio nih di ujung sini lah kenapa transistor itu kolektornya berhubungan dengan input audio setelah saya pelajari ini adalah rangkaian mode menutup suara nah ini jalurnya kesini nah kalau saya berbesar memakai kaca pembesar kelihatan tampak besar jadi untuk input audio masuk kaki kolektor transistor sedangkan transistor emitternya berhubungan dengan ground sedangkan basisnya berhubungan dengan IC program oh jelas ini adalah rangkaian mode jadi keputusan saya transistor ini akan saya cabut dan saya buang enggak usah dipasang lagi pun enggak masalah jadi ini kuncinya mengatasi kerusakan TV suara tidak ada khususnya untuk TV akari cabut saja transistor mode itu enggak masalah nah sekarang saya satu persatu bersihkan patriannya pada basis kolektor emitter upaya mencabut transistor dari rekatan patrik ini kalau hanya menggunakan solder dan atraktor saya rasa sangat sulit mungkin kalau menggunakan beko atau menggunakan doser lebih mudah tapi beginilah saya bersabar karena alatnya sangat sederhana nah nanti lama-lama juga akan bisa dilepas nah ini untuk kolektor emitter sudah semua lepas dari patrian nah ini dia pemirsa yang namanya transistor bentuk fisiknya seperti ini kecil dengan nomor seri C1815 bekerja yaitu mooting mooting moote menutup audio ketika digerakkan melalui remote dengan pacuan basis dari IC program atau IC micom nah sekarang saya rapihkan dulu bekas patriannya supaya tidak mengkhawatirkan nempel ke yang lain untuk selanjutnya setelah pencabutan transistor bagian rangkaian mooting ini akan saya hubungkan tegangan AC pada pesawat TV ini untuk pembuktian bagaimana hasilnya setelah dicabut transistor bagaimana hasilnya setelah dicabut transistor mutingnya apakah audio akan bisa tampil ke loudspeaker dan ini kabel RCA saya hubungkan dengan decoder kapisen untuk melalui jalur AV audiovisual agar bisa ditentukan hasilnya sekarang sudah saya hubungkan dengan tegangan kemudian saya hidupkan ini menggunakan remote ya pada bagian muka TV sensornya nah seperti ini hasilnya audio bisa tampil gambar juga tampil akhirnya bisa dinikmati ternyata penyakitnya hanya salah satunya transistor muting cukup diambil saja dibuang sudah beres bisa nyala kembali tanpa harus repot nah ini dia pemirsa si kecil mungil ini yang bikin masalah hanya transistor C1815 saya buang ya oke setelah pembuktian audio bisa tampil sekarang cek RCA yang berhubungan dengan decoder kapisen saya lepas ya untuk pembuktian saya pegang pada input untuk cek audio bisa disentuh seperti ini ya nanti bisa kedengaran itu tadi sudah saya buktikan dan untuk kabel RCA nya saya sentuh dengan jari pun sudah ada reaksi berbunyi dudut seperti itu bertanda audio itu sudah bisa connect setelah dites beberapa lama kemudian hasilnya sudah oke kemudian tegangan AC ke mesin pesawat TV ini saya cabut dan selanjutnya saya tutup selamat menikmati 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 Yaudah Mila, temenin Mbak Saro kalau mungkin butuh sesuatu nanti Oh, gak usah, gak usah Ini tadi, Kak, kita abis makan mie ayam Tepis banget Ya, biasa lah Gila, sakit perut Mari, bentar lagi Sampai jumpa Sampai jumpa